Setelah viral gunung di Mekah yang mendadak menghijau, kini giliran tumbuh lavender liar di gurun pasir Arab Saudi. Gurun yang biasa gersang menjadi lebih berwarna dengan mekarnya bunga lavender itu. Fenomena itu langsung menjadi perhatian dan menarik simpati wisatawan. Banyak masyarakat yang datang untuk melihat hingga berpikmik. Mereka mendirikan tenda, menyalakan api unggun dan menikmati teh hangat di tengah hamparan lavender. Dua fenomena yang langka di Arab Saudi itu pun langsung dikait-kaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman atau kiamat. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ustaz Abdul Somad, ada beberapa tanda akhir zaman. Tanda pertama yaitu waktu yang terasa semakin cepat. Selain itu, tanda-tanda kiamat juga terlihat dari fenomena pohon kurma jenis baisan yang tidak lagi berbuah. Masa begitu cepat berlalu, tidak terasa sebulan seperti sepegang. Sepegang seperti sehari, sehari seperti sesaat. Untuk itu, jangan sampai kita terlena dan tetap berada di jalan awam. Kata Ustaz Abdul Somad dalam video di Youtube Taman Surda. Ustaz Abdul Somad juga menyebut seorang umat yang begitu sayang dengan hartanya menjadi tanda-tanda akhir zaman. Mereka sayang kepada harta, amat sangat sayang dia pegang semuanya. Sampai tak meleleh tak menetes walaupun satu tetes. Dan akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama, paparnya. Jelang kiamat nanti, juga akan banyak fitnah yang tersetar di mana-mana. Hal ini sudah jelas terjadi, di mana banyak orang yang menyebarkan berita oaks, banyak fit budaya di sana sendiri. Keadaan ini sudah jelas bahwa kita sudah ada di akhir zaman, kata Ustaz Abdul Somad dalam drama-nya. Terima kasih telah menonton!